Misteri tewasnya seorang laki-laki pegawai honorer RSUD Karawang akhirnya terungkap. Pembunuhnya adalah ayah dan anak yang menipu korban dengan mengaku sebagai dukun pengganda uang. Perkembangan kasus penemuan mayat pria di kebun pisang milik warga di Dusun Mekar Mukti Desa Kota Mekar, Kecematan Ciampel, Kabupaten Karawang menemukan titik terang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pengumpulan barang bukti, polisi mengungkap korban yang merupakan pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah Karawang itu dibunuh oleh seorang dukun pengganda uang. Saat mendatangi rumah pelaku, polisi menemukan ruangan dengan sesajen yang diduga menjadi tempat ritual penggandaan uang. Sayangnya saat itu pelaku tidak di tempat tinggalnya. Namun tak butuh waktu lama polisi akhirnya menangkap pembunuh pegawai honorer RSUD Karawang itu. Mereka adalah Suryono dan Kusnadi. Keduanya ditangkap di rumahnya di wilayah Desa Kota Mekar, Kecematan Ciampel, Karawang. Modus pembunuhan oleh bapak dan anak ini karena mereka takut korban melapor ke polisi setelah keduanya ketahuan berbohong soal penggandaan uang. FAH ini datang ke rumah saudara S dan saudara ini didampingi oleh saudara K dan dia menjanjikan akan dapat menggandakan uang sebesar 5 juta menjadi 1 miliar. Akan tetapi pada pukul 23 setelah dilakukan ritual yang diduga untuk dapat menggandakan uang tersebut sampai dengan pukul 1 malam, 1 dini hari ternyata tidak ada hasil. Kedua tersangka yang sakit hati akhirnya membawa korban ke kebun pisang lalu memukulnya tepat di kepala dengan kayu. Diduga korban meninggal dunia karena hantaman benda tumpul itu. Sementara kayu yang dipakai untuk memukul korban bakar oleh tersangka untuk menghilangkan barang bukti. Polisi menyita 3 unit motor milik tersangka, batang dan daun kecubung, selang, golok, serta 6 lembar bacaan ritual. Tersangka bapak dan anak itu dijerat pasal 378 KUHP terkait penipuan hingga korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!